Halo, welcome back to my channel This is Danok Dan di video kali ini aku mau mereview tentang brush Yang aku baru dapat dari PerfectBeauty.id Yaitu ini dia Jadi ini adalah Unicorn Brush Mereknya Jutbear Dan ini kamu bisa dapat di PerfectBeauty.id Jadi aku sebenernya udah lama dikirimin Brush ini, cuman Waktu dikirimin itu aku gak tau Dikirimin dari siapa, jadi Belum sempet-sempet aku review So, di video kali ini aku menggunakan Brush dari Jutbear ini Untuk pengaplikasiannya Jadi ini lucu banget packagingnya Bentuknya diamond Dan ini tuh ada hologram-hologramnya Gitu, so Pretty Jadi ini emang konsepnya itu Unicorn Brush Jadi dari packagingnya sendiri Kelihatan kalau Penuh warna-warna yang magical Kita langsung aja Lihat ke dalamnya Jadi brush ini terdiri dari 5 brush Dan 2 brush ekstra Yang pertama yang mau kasih lihat Adalah ini Ini adalah Powder brush Bentuknya tuh lebar Kayak gini Dan ini tuh Bulunya tuh Lembut Banget Oh iya Jadi semua brush-brush ini Sebenernya aku udah Pakai sehari-hari Dan udah aku cuci juga Jadi aku pengen tau Setelah dicuci itu Brushnya itu tambah Kasar atau enggak gitu Jadi Setelah dicuci ini juga Brushnya masih halus Gitu Nah material Ini gagangnya sendiri Ini tuh dari plastik Tingan banget Waktu aku cuci juga Dia enggak yang Apa Kerapu gitu Dia Meskipun plastik Dia tuh kokoh Gitu Kayak gini Aku tuh suka banget Pakai powder Atau Setting powder itu Dengan menggunakan brush ini Karena Halus banget Ini aku suka banget Brushnya Kemudian brush yang kedua Ini adalah Kayak gini Bentuknya itu Padat Ini aku Tadi udah pake Jadi agak kotor Jadi Brushnya ini Teksturnya itu Padat banget tuh Kayak Padat gitu Jadi Dan dia itu Bentuknya tuh Juga meruncing Kayak gini Ini aku suka banget Pake ini untuk Pengaplikasian Cream highlighter Disini Dan juga Contour Cream Jadi aku suka pake brush ini Untuk pengaplikasian Produk-produk krim Karena dia itu Gampang banget Dan Presisi banget Karena ujungnya itu Runcing Next brush Yang lain Yaitu Yang ini Bentuknya itu Pipih Kayak gini Dan Ini itu Cocok banget Dipake untuk Nge-contour Hidung Jadi aku kalo Nge-contour Hidung Itu enak banget Kayak gini Karena dia tuh Lebih Presisi Gitu Dan juga Aku sering Nge-pake ini Untuk Nge-contour Disini Karena dia tuh Kayak Apa ya Apa sih Pipih gitu Jadi enak aja Dipakai gitu Next brush yang aku mau bahas adalah Dua ini Aku pengen bahas barengan Karena ini adalah Sama-sama eye brush Pertama ini adalah Blending brush Jadi bentuknya tuh Lebih Apa ya Lebih Mekar gitu Tapi ini agak kecil sih Untuk ukuran Blending brush Dan yang kedua ini adalah Smudge brush Atau Brush pipih gitu Jadi aku pake brush ini tadi Untuk Nge-blending di crease Terus Yang ini tadi Untuk pengaplikasi Nge-shadow di lid Dan juga Di bawah Mata Gitu Sebenernya aku Mix feeling sih Sama brush Eye brush yang ini Karena Yang ini tuh Kecil banget Gitu Jadi Kalo untuk nge-blending itu Dia tuh Jatuhnya tuh jadi Malah Ngebikin harsh line Gitu Jadi kalo aku nge-blending Pake ini Itu masih ada Kayak harsh line Aku sih berharap Ada brush Yang lebih Gedi lagi Lebih fluffy lagi Dari ini Karena Itu berguna banget Untuk nge-blending Decrease gitu Tapi kalo untuk Ngebikin look Yang sharp gitu Kayak Nge-blending yang Kecil-kecil aja Ini bisa banget Gitu Terus Yang ini juga Brushnya Pipih Aku suka banget Pakainya di Lid gitu Karena dia langsung Ngambil produknya Banyak Dan Ngebikin fall out Gitu Dan Untuk Nge-smudge Di bawah mata Dia tuh juga bagus Cuman Yang aku Agak Nggak suka Dari brush yang ini Itu tuh Dia tuh Agak kasar Sedikit sih Gitu Untuk Smudge brush Jadi Agak Apa ya Agak ngerasa Gatel gitu Sedikit Tapi So far sih No problem Gitu Kalau kamu Nggak merasa Terganggu Dengan Brush yang Agak kasar Ini Juga bisa Jadi alternatif Next adalah Brush yang Warna gold Yang dua ini Jadi Ini Angle brush Dan Dia itu Teksturnya tuh Dense Gitu Jadi agak Padet Gitu Nah Aku kira Awalnya Brush ini tuh Cocok banget Untuk blush on Atau contour Karena Bentuknya yang Angle brush Gitu Cuman Ternyata Waktu aku Pakein blush Gitu Ini tuh Agak-agak Nge-block Karena Memang Ini tuh Teksturnya tuh Dense Gitu Jadi Agak ada harsh line Gitu Tapi Waktu aku pake ini Untuk Mengaplikasikan Foundation Ternyata ini Bagus banget Gitu Nah aku ini Suka banget Apa Pake foundationnya Biasanya Aku Swipe Atau aku Totol-totol Gini Next adalah Yang ini Ini tuh Angle Brush juga Yang small Ini biasanya Untuk alis Tadi aku pake Untuk alis Gitu Ini enak banget sih Sebenernya Bentuknya tuh Pipih banget Jadi kayak tajem Jadi kalo Kamu pakein Untuk alis itu Dia tuh Sangat presisi Ini aku suka banget Dan ini tuh Ringan banget Jadinya Nggak bikin Cape gitu Kalo Ngalis Gitu deh Dan biasanya Kalo aku gak pake brush ini Untuk mengaplikasikan Eyebrow Pomade Aku pake ini Untuk Mengaplikasikan Concealer Di bawah alis ini Karena dia tuh Sangat presisi Banget So I really love this Brush So overall Penilaian aku Tentang brush ini Sebenernya brush ini tuh Bagus untuk kalian Yang pemula Jadi ini cocok banget Untuk kalian yang baru Belajar makeup Karena semuanya Udah lengkap disini Dan Harganya juga Masih affordable Begitu Dan kalian bisa Dapetin brush ini Di PerfectBeauty.id Nanti aku akan Taruh Linknya di Description box Nah segitu aja Review brush kali ini Semoga kalian suka Videonya Dan juga Jangan lupa like ya Kalo kalian suka Videonya Dan subscribe Kalo kalian belum subscribe Biar kalian bisa Dapet update-update Mengenai video aku Selanjutnya See you on the next video Bye bye